Bicara bulan Muharram, kapan yang kita boleh berpuasa? Ya 30 hari itu, itu hari untuk berpuasa. Memang Nabi AS tidak pernah berpuasa full kecuali di bulan Ramadan. Maka engkau pun jangan berpuasa full. Engkau boleh berpuasa dipilih harinya. Hanya saja ada hari-hari yang mulia. Salah satunya berkaitan hari Senin, hari Kemis, yang itu ada sepanjang tahun. Sehingga engkau di bulan Muharram, anau mau puasa Senin, Kemis, Senin, Kemis silahkan. Namun ternyata di 30 hari itu, ada hari yang paling mulia, yaitu tanggal 10 Muharram. Dan kalau bisa puasa sebelumnya sehari atau sesudahnya. Kalau bisa 3 hari itu. Maka buat yang berhalangan, ketika tidak bisa berpuasa pada tanggal 9, 10, 11, atau tanggal 10 dia nggak bisa berpuasa, apakah bisa diganti? Ya mungkin harinya udah lewat. Tapi karena engkau berhalangan, engkau yang punya niat, silahkan engkau berpuasa di hari-hari lainnya, bukan dengan niat mengkodok asyuroknya, bukan. Menggantikan asyuroknya tidak, tapi engkau berpuasa di bulan Muharram. Jadi kemudian puasa 3 hari di setiap bulan itu. Nggak harus tanggal 13, 14, 15. Boleh bahkan dianjurkan 13, 14, 15. Tapi kalau engkau mau mengambil 3 hari lah. Ustaz anak bisanya puasa hari ini, Ustaz. Besok anak bisa puasa tanggal 18, 19, 20. Silahkan. Nggak ada masalah untuk hal itu.